Terus gue kayak buka ini liat Ada nenek-nenek yang mukanya persis yang di Saya ini Saya tinggal disini Berarti lintas ras ya hantu itu ya Iya Ini anak iblis yang ada di dunia yang akan dihadapi oleh Sujiman dan Sulastri gitu Riba-riba ada pocong atau kumpilanak atau Ya kan hal-hal kayak gini kan bisa baik dan bisa buruk ya gitu Tuh apa itu Halo Hai Kayaknya bintang film deh Kok tau? Iya Banyak di layar-layar lebar Luna Maya Dari Sinatria Selamat datang di acara saya Oh ada acara itu Selamat datang di studio saya Kopi dulu mau kopi apa mau teh Oke Kalau Luna kopi atau teh? Mungkin kalau dulu kopi tapi sekarang saya mau ngeteh Kenapa dulu kopi sekarang teh? Saya berhenti minum kopi Tapi kadang-kadang masih Oke Alasan berhentinya kenapa? Suka ini Kayaknya kopi buat gue terlalu asidik kali ya Suka burp gue Gitu Dia ganti sekarang teh Tapi bukan karena kebanyakan Gue gak terlalu banyak kopi sih sebenernya Biasanya? Pagi sekali Sore sekali Tapi sore tuh biasanya kalaupun sore tuh gak habis yang satu cangkir Cuma I like the taste aja sih Americano Atau Cappuccino 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 Ini dari awal bulan sebenernya kita pake rempah yang sama Kalo lu kenapa suka kopi? Suka aja Suka aja kan? Kopi itu gue suka Cari cafe-innya atau gimana? Ada cari cafe-innya tapi sebenernya udah gak terungaruh Karena gue lumayan ya sehari minimal 2 gelas 2-3 gelas itu pasti rutin Jadi pagi biasanya Terus yang siang-siang Jadi sebenernya lebih ke-addict aja ya udah? Kebiasaan? Kebiasaan mungkin ya Karena memang kopi tuh ada addiction ini ya sih Sensuasionnya Iya Tapi gue lebih suka flavornya sebenernya Oh Iya Karena ketika kita dapet dance yang bagus Rasanya lucu Lucu rasanya Oh lucu Iya Rasanya gak palut Iya Rasanya minum terus tiba-tiba ketawa gitu Lagi simpuk apa sekarang Loon? Combone lu ketawa Ang-ang-ang Ang-ang-ang Lo tau gak? Orang selalu Kalo tiduran terus ditekan dadanya Terus suruh Hahaha Makin ketawa kalo ditekan makin ditekan Mau coba Coba Kayak kretak tapi Einjak gitu ya Lo kan udah lumayan banyak ya film horrornya dan udah mulai di ditahmiskan sebagai ratu horor Indonesia. Ada loh yang lebih banyak loh filmnya. Horor. Iya. Menurut gue. Lebih banyak iya. Tapi gak se-phenomenal lo. Iya kan? Tapi lo percaya gak sih? Lo percaya gak? Lo percaya gak sama hal-hal yang mistis? Mau percaya. Mau percaya. Mau percaya. Gak pernah selama ini gak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang aneh gitu. Lo pernah, lo tau rekan gak? Tau, pernah. Itu bukan experience yang bikin lo bikin jadi eh, bener ya ada gitu. Berarti menurut lo itu lebih ke faktor psychological kita? Or something in our body, kenapa gitu. Oke. Lo percaya? Gue percaya ada. Pernah ngalamin? Pernah rep-repan. Waktu kecil sering. Gue juga waktu kecil sering. Tapi gak tau itu halusinasi atau beneran. Masalahnya itu. Kita kan gak pernah ngebutin yang sampai negang atau gimana gitu kan? Iya, iya, iya. Itu juga terjadi sama gue. Gue ngeliat, gue nginep di rumah nenek gue. Terus di rumah nenek gue, di kamarnya itu ada foto ibunya dia. Which is nenek uyut gue dong. Iya kan? Terus gue tidur lagi di sofa di luar, gue inget banget. Dan sofanya itu tuh sofa kayu dibuat oleh bokap gue. Ya bokap gue suka ini lah. Seniman. Seniman. Seniman, iya. Terus gue tidur di situ, jadi kayak sofanya tuh agak lebar. Jadi kayak bisa jadi tempat tidur gitu lah. Tapi it's in the living room gitu. Terus kamarnya gue tuh kebuka gitu. Jadi gue bisa liat kamarnya dari situ. Terus gue ketiduran sekitar mungkin sampai jam 2 subuh gitu. Gue kayak kebangun gitu. Tapi gue gak tau antara itu kebangun atau mimpi. Lo pernah gak ada di alam. Di fase in between gitu ya. Kayak tidur. Tapi lo kayak enggak. Atau mimpi di dalam mimpi. Atau mimpi di dalam mimpi. Jadi lo tuh gak tau. Which is. Is it real or not gitu loh. Terus gue kayak buka ini liat. Ada nenek-nenek yang mukanya persis yang di. Ya gue tau itu oh ini nenek buit gue nih gitu. Dia dateng pake baju putih. Ini gue inget banget. Terus dia pegang ini gue. Terus dia kayak bacain apalah gitu lah. Tapi anggota keluarga ya. Anggota keluarga. Berarti sayang. Dilindungin gitu. Dilindungin gitu ya. Maksudnya kan. Kan bukan yang diberibadah pocong atau kumpilanak atau. Ya kan hal-hal kayak gini kan bisa baik dan bisa buruk ya gitu. Apa itu? Pocong yang mana yang datang? Tandang-tandang lagi. Gue langsung menjawab loh. Gitu. Jadi mungkin kalau kejadian yang mistis gitu tuh yang pertama kali yang pernah gue liat. Jadi kalau selama syuting pernah gak dapet experience yang kayak gitu di lokasi? Kru keserupan. Ada? Ada. Keserupan? Kru-kru yang cowok. Kru-nya cowok. Oke. Gue cuma, dia di bawah sini gue cuma liat gini doang gitu. Lagi ngapain dia? Gitu. Maksudnya sebelum dia keserupan dia gak apa-apa. Gak tau lah gue. Tiba-tiba dia keserupan aja. Tiba-tiba pada rame. Gak, seolah lu bilang disini. Jadi kayak gue mikir kayak dia megangin lighting kah? Atau boomer kah? Gak, kan kita lagi break gitu. Tiba-tiba. Woh, shih, gitu. Mana, 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 mana. Lalu malah nyari ya? Gak nyari. Gak nyari. Terus lu kayak kayak, eh keluar lu, keluar lu. Ngapain lu disitu? Cuma kan gak tau bener atau bener. Dan ini juga kejadian waktu itu gue di Semarang juga. Di Hotel Tua yang jadi, yang film bangunan Wingate itu. Dia keserupan juga Nonny Blonde. Terus dia kayak, saya ini, saya tinggal disini. Berarti lintas ras ya hantu itu ya? Iya. Gak cuma dari Indonesia doang. Bener. Nonny Blonde loh ya, mas. Nonny Blonde. Maka ini kadang-kadang gue mempertanyakan. Bener gak sih? Dan konon juga, kan Semarang ini ada urban legend ya. Tentang anak-anak di daerah Kabupaten Semarang itu. Di satu daerah itu gak boleh keluar malam. Setelah maghrib. Tapi kalau ngomongin soal Sumala ini menarik. Karena ini lumayan viral loh. Iya, iya. Ternyata ya. Di X di Twitter lah ya. Dan ternyata dia juga di YouTube banyak pembahasan tentang Sumala juga kan. Iya, iya, iya. Ya, menjawab lah kenapa ada Sumala. Dan ternyata memang, apa ya. Anak iblis yang penuh dengan dendam ya. Sebenarnya kalau dia gak diperlakukan seperti itu. Mungkin gak akan Sumalanya gak akan gitu kali ya. Baik-baik aja kali ya. Pertanyaan terbesar gue sekarang setelah nonton ya. Kalau andai kata Sumalanya sehat. Umur 10 tahun. Diambil sama iblisnya. Apa yang akan terjadi? Si Kumalanya baik-baik aja sih. Sumalanya? Balik dia. Kan tujuannya iblis datang ke dunia kan pengen bikin kacau. Iya, tapi kekacauan apa yang akan ditimbulkan? Gak ada. Dia gagal missionnya. Oke. Kan missionnya dia kan harusnya membuat kekacauan di orang tuanya. Dan orang tuanya memang ternyata sungguh pendek juga. Tapi menurut gue enggak loh. Iblis itu kan selalu memanipulasi. Nah, exactly. Iya kan? Dia ngeluarin sisi terburuk kita sebagai manusia. Kalaupun misalnya aman-aman aja, dia pasti akan ngeganggu terus. Salah satunya nih ya, salah satu kunci. Aduh, tapi ini spoiler lagi. Terserah ya nanti mau di-edit atau enggak ya. Ini spoiler nih. Kalau dibilang kembar dua-duanya hidup, kenapa yang satu enggak nafas? Supaya lo ngebunuh. Supaya emosi kita kacau. Dan pas ngeliat yang satunya makin enggak terima kan. Iya itu. Waktu di trailer kan juga ada, ini enggak spoiler lah ya. Kan ada scene, lo mau nusuk si bayi itu ya, baru lahir gitu. Waktu di scene itu, how do you feel? Karena menurut gue, ini film lebih ke ngeri sih. Apa lebih sadis gitu. It's evilish gitu. Kayak apa ya, enggak ada jump scare. Mungkin kan kalau film horror tuh. Iya ya. Oh, oh tau gak sih? Gue juga mikir gitu. Dia gosip lagi. Saya lagi asik ngomong. Maksudnya, mungkin ini bisa menjadi horror yang berbeda sih menurut gue. Karena kita udah tahu, ini anak iblis yang ada di dunia. Yang akan dihadapi oleh Sujiman dan Sulastri gitu. Yang membuat hidup mereka jadi enggak nyaman. Membuat hidup mereka jadi kayak berantakan. Karena kan pek yang dibuat oleh Sulastri dengan evil atau devils itu sendiri. Harus dirawat dan dijaga dengan baik. Tapi kita sendiri enggak bisa melakukan itu. Akhirnya kan kekacauan mulai ada. Gue miss lo tapi sama... Baba. Baba. Makailah. She's that good gitu. Iya, iya. Karena memerankan dua tokoh yang hitam dan putih. Dua tokoh dan dia. Maksudnya kebalikannya di opposite banget gitu. Dan dia bisa jadi creepy banget ketika jadi Sumala. Dan jadi... Sangat baik-baik dan polos. Sangat baik, durable banget. Dan itu... Nangis gak? Nangis. Nangis ya? Iya. Gue tuh sebenarnya film horror tuh gak banyak ya. Ini gue pertama ya. 2003 ya. Bangsal 13, 1. Itu film pertama lo ya? Film horror pertama gue. Film pertama lo 30 hari? 30 hari mencari cinta. Itu pertama ya? Pertama. Siapa karakternya? Barbara. Barbara. Terus... Ada filmnya Billy Christian tapi itu Omnibus. Itu dua. Abis itu di hitmaker. Oh banyaknya justru di hitmaker? Sama cara ya? Gue cuma sembilan horror gue. Iya. Jadi gak bisa dibilang banyak banget ya. Tapi maksudnya kan gue jarang main film. Tapi mungkin setahun film gue tuh cuma satu atau dua. Tapi kebetulan dua-duanya genre-nya horror gitu. Dan kebetulan mungkin ya cukup dikenal gitu. Iya. Books office. Tapi dari tadi ngejawabin gitu. Betul. Kan baru lima horror gitu. Bakal ngambil lagi atau kayak aduh rehat dulu deh horror pengen yang lain. Atau you don't mind another horror. Gue tuh gak pernah alergi sama genre film ya. Sama gue juga sih. Tapi balik lagi biasanya ketika ditawarin ngeliat cerita dulu. Cerita dan karakter. And then siapa produser dan sutradaranya. Lalu kita main sama siapa gitu. Biasanya faktor-faktor itu sih yang akan bikin gue mencoba untuk ngambil keputusan join atau enggak gitu. Pernah ngelola film horror? Banyak. Masa? Iya. Apa halusannya? Jelek. Jujur lagi? Oke. Jelek. Kalau Darius bilang kayak misalkan satu film yang gak diterima tuh mungkin bukan ya kurang-kurang berkenan lah ya gitu. Itu apanya? Ceritanya kah? Atau productionnya kah? Yang kurang jelas siapa? Yang coba ada yang? Biasanya kan kita baca sinopsis tuh. Dari sinopsis aja udah. Eh ini gimana maksudnya gitu kan. Itu pasti udah. Kayaknya enggak gitu. Lalu mencoba mencari tahu siapa kira-kira yang akan ada di duduk di belakang monitor kan. Untuk menjadi partner kita gitu. Sutradaranya ya. Ya kita lihat record-recordnya juga. Sutradaranya ini bikin apa? Kan kita tahu lah. Itu kan kredibilitas orang ya. Iya. Sebenarnya bukan kita gak mau apa ya? Gak mau terima sama yang lain-lain. Cuma kan kita juga pengennya supaya karya kita ini at least di tangan yang benar juga. Dan pun sutradara juga atau produser misalnya ngeliat nama gue gitu ya Darius gitu. Sama lah kita kan aktor juga pasti ada listnya kan. List of case-nya gitu kan. Pasti juga ada yang Darius bikin apa? Ah gak meyakinkan gitu. Pasti dia juga gak akan mau kerjasama gitu kan. Iya dong sama lu posisinya gitu. Bukan kita. Bener-bener-bener. Iya kredibilitas ya semua track record gitu kan. Kita pengen bikin sesuatu yang bisa kita bertanggung jawabkan bareng-bareng gitu. And then ya production house-nya biasanya, PH-nya gitu. Jadi kalau dari cerita udah kurang, yang bikin creator-nya juga kita masih mempertanyakan. Itu biasanya udah 80-60 persen udah pasti gue akan maaf jadwalnya gak bisa. Dengan berat hati gitu kan. Dengan resiko gak kerja loh. Resikonya gak syuting kan. Kalau gak ada tawaran lain. Bisa gitu. Gak apa-apa. Itu pun udah banyak kerjaan yang lain kan. Gak apa-apa. Tapi ya itu maksudnya. Pernah gak ngambil film yang lu kayak. Pernah. Aduh kenapa gue ambil ini gitu. Pernah. Lu pernah gak sih kayak dibilang. Ayo nih kalau lu gak jadi, investor-nya juga gak mau gitu. Pressure ya? Iya semua. Jadi kayak the whole production team itu bergantung sama. Itu based on keputusan lu gitu. Iya gitu. Jadi kayak, eh gimana? Semala juga loh. Kalau lu gak mau ambil, gak ada nih film Semala nih. Untung gak syuting gue. Untung gak syuting. Iya. Dan akhirnya bener gue nyesel. Itu besok kita syuting. Malam itu gue berantem sama produsernya. Dan gue bilang, gue mundur deh. Mundur tapi enggak. Enggak. Cuma akhirnya. Enggak selesai. Akhirnya ditenangin lah sama Dona. Dijalanin walaupun gak sepenuh. Dan gak jadi apa-apa. Jadinya kan kayak syutingnya juga. Aduh, ini kenapa begini? Harusnya gak begini gitu kan. Kayak banyak pertanyaan yang gak terselesaikan gitu kan. Ditambah lagi secara hati udah gak disitu. Kita kan kerja harus pake hati kan. Ya kalau gak pake hati kan metong. Ayah, Bu Luna. Gitu. Gitu. Sumala. 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 Gue suka sih, Lun. Tadi kan gue bilang, Revolution Valley ya. Cerita sangat light untuk diikuti. Iya, very light. Dan gak berasa filmnya itu berjalan gitu. Sebenarnya it's a very simple movie ya. Gitu. Tapi dibawa paham bahwa sebuah kejahatan itu gak dateng ujuk-ujuk orang orang ataupun apapun di dunia itu langsung jahat gitu. Ada proses dan semua punya alasan. Bener. Iya, kenapa bisa menjadi seperti itu. Kenapa mengambil keputusan yang menurut orang lain dari kacamata orang lain itu jahat. Jadi kadang-kadang semua keputusan yang kita anggap baik belum tentu orang menerimanya dengan baik sih. Tapi lo tau gak? Ada satu karakter, satu-satunya karakter di film ini yang dia gak bisa bikin keputusan apa-apa. Dan dia cuma ngambil satu keputusan doang. Mbak So. Bukan. Sukir. Gue malah. Hidupnya dia itu udah ditentukan dari awal kan. Oh. Dan dia ngambil keputusan cuma satu. Dia nyelamatin Mbok Sum. Iya. Spoiler lagi. Anjing. Tolong hapusnya gitu. Tapi memang menarik sih karakter Kumala ini gitu. Karena memang walaupun dia anak iblis sebenarnya dia dari awal sudah dijelaskan karena anak kembar yang satu jahat dan buruk rupa dan satu cacat tapi baik hati gitu. Dan dan ternyata memang di dalam kehidupan ini juga banyak yang seperti itu ya. Dan dibilang dua-duanya. Di kepala gue spoiler semua. Gue gak mau ngomong. Darius. Gue tau proses kita reading lo mencari Sujiman itu lumayan cukup apa ya. Gue tau lo sangat relaktan dengan Sujiman. Lumayan. Lo relaktan kan? Gue sebagai Darius ya. Sebagai Darius lo tuh ngerasa Sujiman apa sangat-sangat take beyond gitu. How do you compromise that gitu? Kayak lo berkompromasi sebagai seorang Darius dan aku aktor menjadi Sujiman gitu. Walaupun lo juga punya struggle-nya sendiri kan? Betul gitu. Tapi karena kalau berpikir sebagai lo namanya pasti lo ingin sebagai ibu melibungi anak lo. Oh iya. Kalau sebagai gue kan gue lawan lo eh sialan lo sini lo apa sini gitu. Lo pikir gue gak bisa sehiri? Keluar dari rumah ini gitu kan. Enak aja lo. Gak punya anak emang gue yang masalah lo dah licek gitu ya. Lo dong yang pijet ke dukung. Maksud gue doang gitu. Tapi kalau Sulah Astri ya udahlah perempuan pasif lah gitu. Tapi kalau Sujiman ini kan secara eksternalnya juga orang merasakan vibe-nya yang ehh gitu. Iya nyebeli banget ya? Iya dia sebagai seorang laki-laki juga kayak full of ego ya gitu. Kayak it's all about me gitu. Gak mikirin yang lain gitu. Kenapa? Kenapa sampai harus bunuh kalau cuma tegas kan gak gak mungkin dia bunuh bayi. So must be another reason yang lebih kuat. Karena literatnya juga gak dijelasin detail ya? Iya. Yang maksudnya si karakter Sujimannya gitu. Jadi memang harus di-create ya? Harus di-create. Nah proses itulah yang gue mencoba menanamkan logika berpikirnya Sujiman dulu gitu. Dan itu kan ada background dari dia kecil dimana dia sempat cacat juga. So it's not only about ego tapi sebenernya dia berusaha untuk hiding weakness-nya dia dengan cara seperti itu. Banyak kok orang yang hiding weakness-nya dia. Karena gini sih semakin kita belajar tentang karakter dan belajar tentang manusia ya semakin banyak pemakluman gak sih? Iya. semakin kita bisa oh yaudah gitu. Atau kadang semakin greget tapi gue gak mesti nah poinnya kan 10 tahun sama-sama dia gak punya istri muda misalnya atau apa berarti kan ada sesuatu sebenernya. Iya maksudnya dia seorang laki-laki yang setia juga sebenernya. Kan mau kawin juga terpaksa gitu. Jadi dia dia gak bisa bermanis-manis gitu dan selalu itu ya karena dia nutupi dia gak mau terlihat. masih orang tua kita kali ya yang memang sangat one way. So ya menarik menarik so gimana karakternya menarik. Dari keseluruhan cerita Sumala lu udah nonton dua kali berarti kan apa menurut lu pesan yang bisa ditangkap? Pertama sesuatu yang jahat itu gak lantas lahir selalu dari jahat aja gitu pasti ada sebab gitu karena yang tadinya tumpul jadi tajam juga dan bisa ngelukain orang kan jadinya kan itu kayak kesannya kayak sesuatu yang bahaya padahal tuh diasah coba kalau itu gak diasah dia akan tumpul aja dan harmless gitu dan itu yang menarik gitu bahwa kita juga harus selalu melihat dari dua sisi gitu manusia itu atau apapun lah yang kita lihat di depan sesuatu yang buruk jangan gampang judge gitu jangan gampang menutup mata kita atau berpikir bahwa oh itu something is bad gitu itu yang gue suka terus juga ya orang tua gak boleh selalu berpikir benar mereka juga harus introveksi gitu mereka juga harus melihat kenapa anaknya seperti itu ada kesalahan dari didikan orang tuanya juga kan gitu ya dan harus punya effort dua-duanya betul gitu jadi of course it's something more than just building a relationship itu yang gue suka sih dan what about dari ya bener gue agree sama lo dan mungkin dari Sumala kita bisa belajar untuk jangan mengeraskan hati kita pada dasarnya semua manusia itu baik gitu tapi ketika kita mulai mengeraskan hati dan menutup pintu hati kita dari kebaikan dari kasih sayang dan lain-lain ya akhirnya yang ada negatif gitu kan akan berimbas ke orang-orang di sekitar kita ke diri kita sendiri dan apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai nantinya so what I like also about Sumala is giving you a lot of ini ya perspektif perspektif yang menarik sih kapan sih Sumala tayang menarik banget nih bentar lagi pasti teman-teman pengen nonton jadi kita ingetin aja Sumala itu tayang tanggal 26 September 2024 di bioskop seluruh bioskop Indonesia dan jangan nonton jangan nonton di tempat-tempat yang gak seharusnya kalian tonton iya dan jangan di handphone dengan link-link itu jangan video-video terus di share-share juga lebih seri nonton rame-rame di bioskop tiga kata deh selalu Sumala deh waduh tiga kata wah bagus sedih sadis aku sih lebih kayak ya sadis sedih mencekam ya mencekam mencekam yee leep yay 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 jajaja 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 jajaja